Hai 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 ya Pak pelan-pelan Thomas mas-mas nggak papa saya bantu ya ya ampun ada yang buka? biar saya obati ya 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 mas Diki makai hati aja mas selamat pagi 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 semangat lah pagi 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 jiwa kursa orang laki pria sejati tapi ngomong ngomong lagi utang lagi mas yuk seperti biasa lah aduh mas sekarang saya belum ada duit mas aduh kemarin maaf mas saya pakai buat kebutuhan pokok juga kemarin lagi dipakai buat bayar utang si si bu bu Marni gimana sih Don? yuk mas utang saya kan bukan cuma kesampeian tau mas kasih saya keringanan mas utang itu harusnya dibayar bukan untuk keringanan iya saya ngerti mas cuman ya ngerti juga sama keadaan saya nih dan orang masyarakat disini sudah banyak yang berhutang sama saya tau sendiri kan akibatnya kalau dia telat atau gak bayar pasti saya buat sengsara hidupnya kamu juga mau saya gituin? enggak mas enggak saya enggak mau sebenarnya saya tuh ada emm niatan untuk pergi ke kota mas aduh mau hutang lagi sama saya? enggak 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 sebenarnya saya mau ke kota itu mau kerja buat ngelunasin semua hutang saya ke mas Diki kan buat makan aja susah mau merantau biayanya besar loh disana emang ada duit kamu saya yakin mas kalau saya pergi ke kota pasti dapat kerjaan dan dapat banyak duit untuk ngelunasin hutang saya yaudah terus kapan mau bayar hutangmu ini? kalau bukan masalahin kamu kerja di kota atau gimana? saya janji satu tahun lagi saya akan kembali saya akan lunasi semua hutang saya kalau gitu saya ambil sertifikat rumahmu sebagai jaminan aduh kamu tahu soalnya kamu udah nunggah berapa bulan? ya iya wes enggak apa-apa mas oke udah eh ngomong-ngomong Torik umur dua bulan udah haji anaknya Pak Marjito hubungannya sama saya apa tau mas? enggak sih enggak apa-apa cuma ngomong-ngomong yaudah 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 nunggah satu tahun lagi ya mas sabar yuk nah emang rada-ada jelas meskipun anak curagar kata aku udah pulat oh enci enci mas bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya dinda tetaplah tersenyum dinda tetaplah tersenyum tinggalkan segala duka lara harapan lantuan Thomas saya bantu ya ada yang buka biar saya obati saya bantu ya saya minta maaf ya udah 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 usah mbak udah usah saya bisa bawa sendiri kok lagian saya nggak apa-apa kok ya udah kita saya bantu bawa pesan ayah ke pinggir jangan ditengah gini ntar kalau kamu tutupnya gimana mbak kotor udah nggak apa-apa ayo saya taruh sini ya kayunya iya udah taruh situ aja mbak ya kan orang sini ya ya saya bukan orang sini emm by the way kamu nggak apa-apa ada yang luka oh enggak saya minta maaf ya atas saya woi Iki sopucin ngerti sodek weh pilih kabarnya sodek keren banget sekarang mas maaf kayaknya mas orang deh dia pacar saya namanya GG bukan sodek supong kike alah nama dia itu sodek bukan GG Lali sama aku Dengerin Ini pacarmu tuh Oh iya Aku pacar GG, kenalin Iya Adel Wih keren banget punya pacar Ayo dong Ayo lah Apa sih Saya Adel, kalau masnya namanya siapa? Saya, Didan Kenalin Pria kampung sini Nah rumahnya jauh gak dari sini, biar aku antar Gak usah ngapain Sayang, kamu tuh masnya tanggung jawab Udah ngapain, gak lupa, gak apa-apa Yang sopan deket kenapa sih? Ini mata liat coba Hah, ada mobil lewat bagusnya gitu Oke Sompong amat sih kamu sekarang Eh, bukan sombong Kalau baret gimana? Udah naik mobil Keren kayak gitu Kamu lupa sama temennya Didan ini temen main kamu dulu waktu kecil Iya, saya gak lupa sama kamu Cuma, kalau kamu lewat sembarangan Kenapa mobil saya Abis ya Itu juga salah kamu tuh Hah, iya udah Ini kan jalanan kampung Gimana sih? Mas Didan Kamu kan ngebut juga barusan Stop, stop, please Please, please Jantung kanan disini Kamu tuh gimana sih Ini yang salah kamu Tadi kita asyik bercanda Terus gak sengaja nabrak Gini yang penting Masnya tuh gak ada yang luka Saya tuh udah bersyukur banget Ini kan Cik Bawa kayu-kayu Kamu dibawa kemana? Biar saya bantu bawa Tukang gali kubur Tukang gali kubur Tukang gali kubur ini Beneran mas Sompong amat sih Sampai ngatain temennya Tukang gali kubur Saya tuh kerja di mebel Sekarang Kerja Kerja Kayu Pacar raya lucu Pacar kamu aja tau Siapa yang salah Eh Ini mah jalan raya Bukan jalan raya Ini tuh jalanan kampung Jalanan kecil Gak boleh ngebut Apalagi bawa mobil Ini gak pernah kota Kayak gini Bodo Gini deh Mending Kayamu Gak pernah ke kota Emang Tapi gak usah sombong juga Meskipun sekarang Kamu udah tinggal di kota Iya Ini mah salah pacar saya Saya minta maaf Saya bukannya Aku gak bela kamu ya Cuma masalahnya gini Kita itu Baru dateng kan Kita harus baik Sama warga kamu Sini Apalagi dia tetangga kamu gak sih Udah Lu biarin gak apa-apa Dia emang kayak gini Orangnya Mas Lin SDMnya enggak Jadi susah mikir Kamu belum ngomong gitu Coba bawa SDM lagi Aku tuh denger Wah gak budak Ya gak apa-apa sih Biar tau diri Ya udah Mas Didan Aku bantu bawain aja ya Udah gak usah mbak Kamu ngapain sih Bawa-bawa Aku cuma berusaha tanggung jawab Tanggung jawab apa juga Kenapa anak apa kok Tuh Gak luka Kayaknya juga gak apa-apa Yang penting itu mobil aku Kalau barat gimana Dia gak mampu Dia itu manusia Masalahnya mobil kamu tuh Cuma sekedar barang Dan bisa diperbaiki Gak meskipun lecet Kamu bisa beli lagi Kamu bisa perbaiki Maksudnya kalau dia lecet Dia kenapa-napa gimana Atau enggak Parahnya dia meninggal Kamu mau tanggung jawab Enggak kan Tinggal kubur aja Kalau mati Stabil lah Pacarmu lo Perhatian sama aku Jangan-jangan Dia suka sama aku Jangan-jangan Bercanda Gak usah marah Duh Eh Kamu menjadi psikopat Gila ya kamu Psikopat Marah banget Kamu bunuh orang Bahaya Matain jaga Orang desa Menyanyakan keranjang Bercanda kali Sahabat juga yang merubut pacar kamu Gak usah bercanda Udah mulai sekarang kita Gak ada yang namanya teman Udah beda kelas Yowes 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 Bapak kau yowes Bantuin apa sih Saya Masafelazim Eh Ya ampun Sorry Sorry Lala Ada apa ini Mas Didan kenapa Gak apa-apa Kenapa Ada Sakit tau Nih juga Kamu tunggu Ini Ini mbak Mbak berat ya Bawanya Udah mbak Tangan kamu Tangan mbak kan Mulus Kalau pegang ini Ntar lecet loh Tangan dia kasar Totok Kamu kenapa Nih si sodek Udah lama di kota Dateng ke kampung Gaya banget Bawa mobil baru Sekarang nama saya bukan sodek Tapi gg Emang bisa Naik mobil Gitu Maksud ya Gimana Ngebut Bawa mobilnya Hampir nabrak saya Barusan Tidak Tidak apa-apa kan Mbak Mbak pacarnya Saya minta maaf Mbak tadi Ini Haa Haa Oh Sembarangan Sayang saya Bantuin dong Tidak Bambu Eh Matan gelong Ih Ini yang salah Itu aku Apa Tidak 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 Saya Tidak 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 kamu tuh tidak ganggu aku kerja gak bisa yaudah yuk mulai bareng jangan ngilek gak apa-apa mas aku senyak loh ayo yuk ada yang pengen aku ngomongin juga sama kamu wumpung kamu ada disini duduk disitu dulu ayo cepet 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 aduh 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 eh apa yang ditarik masalah itu harus dikelarin apaan yang dikelarin yang ada nambah masalah tau lagian tuh caranya nakutin banget ya bisa-bisanya semua kira-kira kamu juga apa yang kamu masih bela dia belain aku gak liat belain masalahnya kita itu salah disini eh kita tuh gak salah dia yang salah dia gak punya mata kita udah jalan dan mata aku udah berpandangannya ke depan kamu tuh bisa dia nyambar sembarangan bisa gak sih gak usah angkuh dia yang ngangkuh kamu juga keras kepala sama si bilain dia yang keras kepala tuh kamu mestinya kamu sama tetangga kamu harusnya baik ini malah gak dia bukan tangga aku dia juga bukan temen aku sekarang beda level beda level dil orang kaya gitu cuma butuh duit terus kita sebagai manusia gak butuh duit gitu kita butuh tau tapi kita juga butuh bersosial sama orang gak bisa apa-apa bahaya bahaya apalagi kamu sekarang orang kaya ya dipintai duit sama dia kenapa sih yang kamu pikir itu orang kaya orang kaya dan orang kaya terus sorry ya bukannya aku belain dia atau apa cuma aku tuh gak tega aja sebentar deh kalo misal kita ngaca diri kita tuh lebih atas daripada dia ya masa iya sih kamu mau nyembongin diri maksudnya kita kasihan dong udah yang salah entah kalo nampak apa dia minta ganti rugi aduh ini minta ganti rugi biasa sama orang kaya gitu orang miskin terus sekarang faktanya apa dia gak minta ganti rugi kan bahkan dia masih baik loh sama kita gak marah-marah kamu nih kenapa sih kau bersih keras bila dia kamu suka sama dia mana ada aku suka sama dia aku tuh udah punya pacar masalah cowo aku tuh di depan aku sendiri mana mungkin aku suka sama cowo lain siapa cowo kamu lah kamu gimana sih udah lah kita tuh gak perlu tengkar kaya gini ini cuma gara-gara dia kamu ngapa Thomas? aku udah capek capek? capek kenapa? capek tiap hari ditagi hutang mulu sama Diki anak juragan itu di gini aku gak bisa Vin kalo gini-gini terus aku harus pergi ke kota untuk cari kerjaan biar aku bisa melunasi hutang-hutang aku lo terus? kita jauhan mulu mas? iya oh gak bisa mulu loh gak 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 bisa gak bisa eh iya Vin terpaksa aku harus ke kota yuk lo nake mas kerjaan lain disini banyak banget loh mas kerjaan ya tapi gak seberapa Vin penghasilannya akhirnya kalo aku pergi ke kota aku yakin disitu aku bisa banyak dapat penghasilan yuk kerja di kampung itu kan beda sama di kota kalo kerja kulit bangunan disini itu gak seberapa apalagi tukang kayu kayak aku kalo di kota kan bisa dua kali lipat Vin ya kan penghasilannya bisa ditabung mas udah bisa sebenernya aku juga terdesak sama keadaan apalagi dulu kan aku pinjem uang sama mas Diki itu karena orangtuaku sakit-sakitan sekarang udah gak ada mau gak mau aku harus mandiri dan cari uang sendiri aduh mas ada cara lain gak selain kerja di luar kota gak ada Vin gak ada ya Vina kan gak bisa jauh-jauh dari mas Didan bagian tuh kamu kenapa sih kok bisa ya suka sama aku aku itu orang gak punya mas cinta itu gak mendeng harta yang penting kenyamanan Vina masih kondong nyaman sama mas Didan abis itu mas Didan nyaman itu dari mana bagian aku yang memperlakukan kamu biasa aja gak ada spesial-spesial ya gak apa-apa kalo gak apa-apa gak ada kamu aja tuh mungkin terlalu terobsesi pengen punya pasangan kayak aku iya kan aku salah sih mas gak suka mas Didan pokoknya gak bisa Vin bisa keputusan aku itu udah bulan itu pergi ke kota yaudahlah hari ini juga aku harus berangkat hari ini hari ini iya kapan lagi Vin aku udah bilang juga sama mas Diki kalo akan pergi ke kota dan aku dikasih waktu satu tahun untuk lunas itu semua mas 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 gak 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 bisa kayak ini mas Didan harus mikir beribu kali deh ke kota kota itu jahat loh mas mas Didan kan gak kebiasaan toh lebih jahat lagi mas Diki nagih utang terus setiap hari sama aku nanti ya wes Vinnya jadi tameng tameng apa dia tamengnya mas Didan ngelawan mas Diki ayo gak iso gak apa-apa aku ngelindungin ntar mas mas aku gak mau mas gak mau pokoknya gak mau aku kesini juga kan niat liburan aku pengen ketemu sama orang tua kamu iya sayang yaudah sabar makasih ya kamu tuh udah aja bercanda terus gak bercanda sayang kamu serius kan sayang sama aku ya kenapa jadi malah bahasi itu ya aku kan sekarang masih sama kamu ya berarti aku sayang dok sama siapa? ya sama kamu lah gimana sih serius eh bentar yang mau aku tanyain sebenernya nama kamu tuh Gigi atau sodek sih Gigi lah sodek terus ngapain? biasa orang desa memang kayak gitu yaudah yuk sayang kenapa sih? kamu sayang sama aku yaudah gak usah belain dia lagi kenapa masih panjang nih masalahnya? ya enggak yaudah yuk sayang mas 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 apa? gak mau kenapa Fina ikut aja ya kamu sendiri bilang tadi kalau kota itu keras untuk cewek ya bahaya Ya makanya Vina temenin ntar disitu Emang kamu boleh sama orang tua kamu? Gak tau Ya sudah kamu disini aja Tapi Vina gak mau jauh Kenapa sih mas harus ke kota? Lagian kamu suka kok suka ke aku Mas Vina khawatir loh Vina Kamu mau aku itu didatengin terus Sama sedikit Untuk didatengin utang Apa Vina harus jadi kulit juga Biar bisa bantu mas Didan Ayo ngulih bareng ya disini Agak apa-apa Ayo ngulih bareng Keputusan aku Itu udah bulat Gak bisa diganggu gugat Tapi gak sebulat cintanya Vina sama mas Didan Gak mau Vina Wih sangger Vina juga bulat loh Udah lah Gak mau mas Wih Vina kalau sendirian disini loh Gimana kalau Vina Di kuda-kuda Kan ada sutajab itu loh Yang suka sama kamu Gak mau lah Vina Mending sama dia aja Gak 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 Daripada kamu itu suka sama orang yang gak suka sama kamu Mending kamu Mending kamu menerima orang yang suka sama kamu Enggak mas Vina itu tulus sama mas Didan Mas Didan gak boleh ninggalin Vina Vini disini Aku itu udah Ngomong baik-baik juga sama kamu Kalau itu gak bisa Cinta itu kan gak bisa dipaksa Vina aja yang maksa Gak apa-apa Mas Gak apa saya mas Didan Ini ninggalin Vina Mas Mas Ya ini rumahku di kampung Ya ampun suasananya dingin banget ya Iya saya juga rumahku di kampung Beda sama kota Banyak polusi Oh ya Badi tadi aku ngeliatan orang tua kamu Eh orang tua aku Mungkin masih belanja Oh masih belanja Ya soalnya aku lupa bilang Kalau aku ngajak kamu ke sini Jadi buat persiapan masak nanti Kamu kenapa gak bilang sih Lupa Maksudnya kamu persiapin dari awal Ya maaf Kenapa kamu udah lapar Ya bukan gitu Aku pengen tahu sama orang tua kamu Aku pengen kenalan Nanti kenalan kok Tapi masih belanja di pasar Jadi belum datang Oh ya Untuk rencananya Kita disini berapa hari Terserah kamu Kalau kamu mau lama disini Gak apa-apa aku turutin kok Soalnya disini banyak pemandangan yang bagus Juga ada wisata tadi juga yang bagus Ya udah mungkin Karena aku cutinya cuma 4 hari Kita 4 hari aja disini Wow lama juga ya Gak apa-apa kok Lumayan Iya Ngapain kamu Lalu apa di tas aku Tidak ada Tidak ada Dikira Tepat waktunya untuk pergi ke kota Terus Pia Vina sendirian disini Gak ada masjidan lagi Yang nemenin Vina siapa lagi Vina gak ada siapa-siapa disini Vina udah nganggep masjidan Disini tuh banyak yang sayang sama kamu Tapi Vina sayangnya aku masjidan doang Ada orang tua kamu yang sayang sama kamu Ya itu kan yang pertama mas Yang kedua kan masjidan Vina Vina Mulai sekarang Masjidan tetep disini kan Dari tadi aku udah beres-beres Masa iya gak jadi jalan Mulai sekarang harus belajar Kamu itu tanpa aku Ya meskipun kamu yang sering gangguin aku Ya gak bisa tuh mas belajar tanpa masjidan Kan kakak gak bisa gak bisa Mas Mas coba ini Pertimbangkan lagi Sudah Vina Sudah Tunggu lah mas Iya bentar mas Apa lagi Jangan dulu Emang jam berapa berangkatnya Naik apa kesana Bentor Kamu tuh kemana-mana Mas selalu ikut aku Barusan Aku ngasih servetifikat rumah Kamu ikut juga Sudahlah yuk Kok keberatan banget sih mas Kan Vina Ya bukan Vina takut mas Masjidan Kenapa-napa Gitu Ngerti Cuman ya Ini gak ada pilihan lain Ya kan Vina khawatir mas Jidan Ntar di luar kota Gimana Udah gak perlu khawatir Aku tuh Jaga diri baik-baik Ketua Gak takut Vina lebih takut Kehilangan mas Jidan Sepi ya Disini Iya emang sepi Aku suka yang sepi-sepi Hah Iya Mending kamu telpon orang tua Kamu aja deh cepet Udah aku telpon Tadi Aku mau ngomong sesuatu Sama kamu Yaudah ngomong aja Kita kan sering Ngobrol Iya ya Kenapa Ini hal serius Iya kamu selama ini Ngobrol juga serius kan Langsung ke Intinya aja Aku Bahas hubungan yang serius Mau nikah Rencana nikah Aku masih belum bisa pastiin Gak soalnya Aku masih Aku bahas hubungan yang serius Hubungan inti Iya Gak Kamu jangan pernah ngajar ya Iya Iya Gak Lepasin 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 Kamu gampang dibodongin ya Sumpah Gak mau Gila Gue takut Kesialan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Oh Kita masuk Dan Udah di luar aja Eh Mau kemana rapi-rapi Pagi atas besar Sekala Saya Pergi ke kota Pak Erik Loh ngapain Ke kota Dan Kan Ada Pina Ternyata Ya Dia masih Garela Saya mau pergi ke kota Wah Emang Pina Apanya kamu deh Pacarnya Pacar-pacar Apa gak ada pacar-pacar disini Pak Gimana itu Jangan di isinin Cumpah Lah Terserah di Dan dong Kalau di Dan punya Keyakinan mau kerja ke kota Buat cari Apa namanya Pengalaman atau kerjaannya Dan Tapi kan Pak Kacis Tau sendiri Di kota itu Jahat Sebenernya Apanya jahat Kenapa Saya tuh Pengennya kerja disini aja Cuman Kamu kan lagi kerja sama Ahmad dong Iya cuman Penghasilannya Kan Tidak seberapa Pak Erik Saya Pagi ke kota Semata-mata Cuman ingin mau Masih Utang-utang saya dulu Sama Mas Diki Oh Dulu kan Orang tua saya Sakit-sakitan Saya pinjem Uang ke Mas Diki Untuk biaya perubatan Orang tua saya Padahal Vina juga rela Kok Pak Ades Buat muli juga Biar bisa bantu Mas Didan Kita kerja bareng Disini Muli bareng Ya enggak lah Ya kamu Relah Buat bantuin Didan Sedangkan orang tua Amu belum tentu Kamu setuju sama Didan Terus-terus Kamu udah punya Tujuan ke kota Sebenernya Sudah adon Tapi Saya kan usaha Untuk cari kerjaan Disana Saya yakin Kalau di kota Itu banyak banget Emang banyak Kerjaan disitu Dan Cuman kan Kalau kamu Enggak punya Tujuan Yang pasti Kamu Mau ke siapa Disitu Lonteng Lonteng Di dalam Di kota besar Nah iya Bener loh Pak Ades Oh nek pak Wah Nekat Modal nekat gitu Iya 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 Kalau misalkan Niatkan kamu Untuk Melunasi Hutang Orang tua Kamu Itu niatan Baik Ya Gak apa-apa Tapi Saya lihat Pak Kades Keberatan Mas Didan Soalnya Pak Kades Itu Gak mau Kehilangan Salah satu Warganya Gak apa-apa Kalau buat Dia maju Setelah Dari kota Dia sukses Kan Otomatis Dia gak akan Lupain Desa Tempat tinggal Betul Betul Dengarin tuh Apa-apa Dan Gak apa-apa Dan Yaudah Berangkat aja Berangkat aja Apa butuh Saya Kasih uang Juga Buat Tambahan Uang Kamu Udah Udah Gak usah Pak Kades Wah Ada Uang Iya Kalau ikhlas Enggak Pak Oh Iya Tunggu Pak Kades Gak usah Pak Kades Sudah Ya jangan Nindangin Bina loh Bina Dewian Ya Ya Masa Bina Bergi Pak Kades Gak Bahkan Banyak Warga Disini Bukan sama Berdua Dan Cuman Segini Adanya Aku Sudah Gak usah Repot Repot Hah Udah Taruh Aja Dan Saya Diajarkan Seorang Tua Saya Tidak Boleh Nolak Rezeki Malah Disupport Mak Kades Bia Sudah Gak Apa Sudah Mas Sudah Nilang Di Kota Bia Kasih Kerjaan Aja Dia Tuh Apa Ya Gampang Gampang Buat Bina Gampang Ntar Pake Kerjaan Bu Saya Sudah Berangkat Dulu Ya Hati Hati Sukses Selalu Amin Jangan Lupa Kabar Kabar Pak Kades Nanti Satu Tahun Lagi Pilih Pilihan Kades Kamu Pulang Oh Pasti Selalu Pilih Pak Kades Eric Aman Betul Ya Sudah Saya Pami Dulu Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Disini Aja Tuh Duk Kades Duduk 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 Pilih Pak Gatul Aku ada kerjaan buat kamu Apa? Eh Jadi istri kedua ya Gak Gak Masih Dantang Leng Gatul 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 Aku pengen Kentut Yoh Tidak ada Orang Mbak Astaga Astaga Mbak 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 Kamu ngeturin saya Sini Sini Cepet Kok ada di sini Mbak Aduh Mbak ngapain Tuh di sini bau ya kentut saya sorry mbak saya pikir tidak ada orang mbak juga lagian ngapain disini kamu gak berapa minggu gila bau banget kamu makan apa sih telur musuk mbak itu gak usah pelebihan gitu ya namanya kentut ya bau dimana-mana mana ada kentut itu harum sudah ngomong ngaper lu kenceng-kenceng mbak itu lagi ngapain disini aku heran aku mau dinodain sama Gege mbak aku kabur mau dinodain sama Gege ya aku juga gak tau terus aku gak tau dia senekat itu mbak ngumpet disini orang tua Gege itu masih ada gak sih orang tua Gege itu sudah almarhum semua jadi rumah itu cuman peninggalan aja ya ya tadi dia bong dari awal sama aku si sodek itu memang sudah lama agak sedikit stress apalagi sama cewek kalau kecewek dia waduh parah banget mbak soalnya sudah banyak perempuan disini itu yang jadi ya tadi ya tadi sang pendosa woi sini woi beberapa banyak dosa yang kau berbuat eh kamu siapa kamu macam-macam ya sama Adil aku gak takut sama kamu beneran.. bukannya kamu dari kecil takut sama setan hah? 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 ikut saya kamu ke neraka ya enggak, hah? 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 hah?h? kaburkan dia mampus dia emang dari kecil takut sama seitan makanya jangan macam-macam sama cewek cewek itu berharga udah kayak berlian mau kamu nodain rusaknya sama aku kau lucu banget sih gimana caranya lancet maaf mak bukan maksud saya nyuntut-nyuntut banyak memang perempuan disini yang hampir dinodai sama dia dari zaman SMP tapi dia tuh kayak gitu dia kan pergi ke kota secaknya saya mau terus gimana ya cara aku kabur dari dia sementara barang-barang aku ada di rumah Gege aku takut banget gimana ya caranya bentar deh ini kamu mau kemana oh ini isinya kayu sekalian mau sholat kok kayu ini baju-baju saya mbak saya tuh mau pergi ke kota buat cari kerjaan hehehe kamu ngapain sebenernya saya udah pengen sih ke kota cuman karena keadaan yang mendesak saya harus pergi ke kota untuk cari duit untuk melunasi utang-utang saya kamu punya utang berapa utang kamu? berapa ya? 20 juta itu dulu buat biaya operasi orang tua saya mbak sorry-sori aku gak tau emm sebenernya makasih ya kamu udah bantuin aku aku gak nyangka mbak 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 kan pacari si sodek terus? ya mbak pun gak takut sodek itu cemburu kamu karena pegang-pegang saya kamu tau gimana sih? polos sama bodoh beda tipis ya bercanda-bercanda dua-duanya mbak gini kamu kan tau kalau Gege mau nodain aku berarti dari awal dia tuh udah punya niat gak baik ya ngapain aku pertahanin hubungan sama dia ya bodoh lah dia cemburu atau enggak betul ya sudah kalau gitu mending sama saya aja mbak balik ke kota gimana? tapi naik kocek nanti sampe jalan raya kita naik bis gimana? untuk barang-barang aku gimana ya? soalnya ada dokumen penting di hape aku hape aku ketinggalan di rumah tenang aja mbak gimana? saya itu bisa jadi ninja untuk ngambil barang-barang hebat ini pake sarung ya sudah saya aja yang ngambil ke rumah sodeng mau go? aku gak perlu ikut nih kalau misal kamu diapa-apain gimana? dan bahaya aku gak mau kamu kenapa-napa saya itu jago silat bener bisa jaga diri bisa jaga diri orang kampung itu rata-rata punya silat dengerin ya hari apes itu gak ada di kalender oleh karena itu kamu tetap harus jaga diri aku tetap ikut kamu oke? aku bantuin kamu dari belakang mbak mbak kenapa hobinya pegang tangan saya? iya mungkin karena aku love language-nya physical touch kali ya gak tau sorry sorry physical touch? iya maksudnya aku suka bersentuhan sama orang oh memang kebiasaan ya? kebiasaan ketawa mukul terus kalo aku lagi ketakutan aku biasanya juga harus megang tangan orang oh gitu iya iya ya sudah ayo ayo sekarang yaudah tas kamu aku bawain udah gak perlu saya bisa bawa sendiri kok yuk jangan pegang-pegang lagi ya mbak oh kamu punya wudu sorry bukan takutnya saya baper kamu apa lapar? yaudah aku beli makan dulu sebelum kamu ngambil hp aku nanti aja munggo 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 itu ayo oh ayo yaudah ayo 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 yaudah ayo yaudah ayo yaudah ayo yaudah Selamat menikmati Selamat menikmati Ternyata kamu disini Eh jangan kurang aja Oh udah udah Please please udah Eh Dede 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 Macem ya sama Adele Meskipun dia tuh pacar kamu Tapi jangan seenaknya Belum jadi suami Dasar mesum Udah 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 Geh mau Dede sekarang kita putus Kamu apa? Putus Bel aku sayang banget sama kamu Sayang mesum Bel kamu mau Dede Makanya aku ikut Serah kamu ya Betul juga caranya Dari kecil Bang Capul Eh Capul dari mana? Cuma liatin bingung mandi di sungai Capul Salah Barusan kamu udah mau kulaku ya Wah Dede Dede udah udah Cepet 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 kita pergi aja Bonus Bonus Masih mau duduk mbak Udah langsung aja Capul Capek banget Dede Dede Udah Istirahat aja kalo gitu Ternyata Ternyata Gege emang mesum dari dulu ya Ya Kayak gitu dia Aku pikir udah berubah Oh iya Sebelum kita ke kota kamu pastiin dulu kamu kemana Niat kamu apa Niat kamu apa tadi? Kerja Gak ada kenalan gak ada siapa-siapa Bunek Kondonekan Hehehe Yo saya yakin kalo udah rezeki Ya pasti langsung Dapet kerjaan di kota Rezeki tuh bukan cuma dipasrahin Dan Kalo misal kamu gak punya relasi Kamu gak punya kenalan Kamu tinggal dimana? Kamu kerja apa? Di kota tuh susah nyari kerja Beda sama di desa Mending Bo? Kamu tinggal sama aku aja ya Dan kamu kerja sama aku Gantiin Gege Bukannya dia itu orang kaya Maksudnya gantiin Gege gimana? Aku bisa bilang sama bos aku ntar Bentar Gege ini sebenernya kerja apa tuh di kota? Sebenernya Gege itu asisten aku Oh alah Cuma kan aku gak bisa mecat gitu aja Dan aku harus Masih lebih kaya mbaknya tuh Iya Oh iya by the way Mobil yang ada di rumah tadi Itu mobil kantor Berarti si sodek itu aku ngaku tuh Yaudah lah Bisa-bisanya Oh iya Saya bisa kerja apa mbak? Kamu jadi asisten aku ya Nanti aku usulkan sama bos aku Aku gak bisa langsung nerima kamu gitu aja Soalnya Aku butuh persetujuan bos Asisten aja ya? Bantu-bantu? Bukan cuma bantu-bantu Ya kamu juga nge-handle kerjaan aku ntar Oh menjanji Siap-siap mbak Masih banyak mbak Saya belum ke kota aja Udah dapet kerjaan Jadi gak perlu cari-cari kerjaan lagi Udah-beda kita langsung aja yuk Siap mbak Sebelum Gege ngejar Udah saya aja mbak yang bawa Kan calon asisten Udah sini Udah gak usah ini gak sopan Udah gak apa-apa Sini Kebetulan saya juga bisa nyetir mobil Kunci mobilnya Kunci mobilnya ada di aku kok aman Tapi kan mobilnya ada di Gege Gimana dong? Udah kita naik ke Anu aja yuk Kita naik Ajak aja gimana? Lah mobilnya masih mau ditinggal mbak? Aduh udah itu urusan belakangan Nah terus gimana mobilnya? Ya gimana kamu balik lagi ke rumah itu Buat ngambil mobil Iya udah Kenapa mbak udah bilang dari tadi toh Yaudah sini kuncinya Ada di dalam tas Kamu berani? Berani Yaudah yuk Ayo cepet Menemuinin saya lagi Enggak tunggu disini aja Ya aku takut kamu diapapain Kalau misal kamu diapapain nih ada ini Mbak ini bisa aja Yaudah yuk Astaga Kalau aku suka gimana? Masalah buat kamu Yaudah langit dan bumi mbak Udah pantas Udah ya cepet Akhirnya kita kembali kesini lagi Kampung ini banyak kenalan buat apa? Dari aku Asik kecil Sampai akhirnya udah kebudaya kayak gini Dan Aku bertemu seseorang yang berarti banget dalam hidup aku di kampung ini juga Seseorang? Ya Aku Tahu Tahu jawabannya Aku bingung Disini mau menyimpan kenalan sedih atau seneng Sedihnya Aku trauma Sama kejadian waktu itu Tapi senangnya aku bisa ketemu sama kamu Sekarang kan aku udah jadi pelindung kamu Jadi gak bakal tuh Si zodek macem-macem lagi sama kamu Ya Makasih ya Karena kamu Hidup aku sekarang udah berubah Hidup aku udah makin baik Dan Lebih berwarna Sama kayak Suasana Di desa ini Berwarna Dan sejuk Aku yang mau makasih sama kamu Dan Aku gak tau lagi hidup aku kalo gak ada kamu Aku pasti ketakutan setiap hari Kalo dipikir-pikir kita itu Mas? 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 Mas Diki Apa lagi? Anak juragannya aku maksud Shoping 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 di pasar mas Mana mau saya shoping di pasar Minimal lah minimarkot ya Minimarket berarti sering bolak-balik kota kampung ya eh jangan bahagia dulu kamu eh tenang aja Mas pasti mau bahas utang kan 20 juta dan serius nih uang asli saya cek dulu ya wang asli dong mana mungkin saya ya udah Mas kamu bisa datengin rumah didan kalau misal itu nggak asli atau nggak kurang ngomong-ngomong kamu juga mulai rumahmu ya Iya Mas ya udah sertifikat rumahnya ntar ambil di rumahnya siap makasih banyak ya emm kenapa mas boleh saya denger enggak nggak papa ah I'm sorry Mas kasih aku ah ini dia punya kucing ah betina yang belakang Mas sorry ya dia itu atasan aku Hah atasan maksud kamu kita kan suami istri sayang dia suami saya Mas Mas Diki ya iya di kota dapet istri cantik kalau gitu mah beneran dia Mas Diki lagi cari cewek saya ada kita baru nikah tapi kayaknya nggak cocok sih Pak dia kan ekonominya masih belum matang saya udah matang dari sejak lahir ya mending sama aku aja kenapa oh soalnya ekonomi kamu cukup gitu ya bener dong aku masih itu memang udah hanya dua bulan kan itu anaknya si sepatir tapi sorry Mas saya udah jadi suami dia Hai utang udah saya lunasin dan nggak ada urusan lagi ya oke sebek lima juta deh apaan eh saya tuh cinta sama dia Hai eh lu jangan manfaatin dia ya siapa juga yang manfaatin Mas ini soal hati saya nggak terima ya dibilang kayak gitu ya udah ya udah kalau ada jariin lah di kota ya iya saya ada kebantu saya ya udah Mas bisa pergi Mas tapi saya butuh ngobrol berdua cari sendiri gua di kota kemana Hai tetap itu Bondo Mas makasih banyak ya udah dipinjemin duit waktu itu Hai ketanggal kamu tuh lucu-lucu ya ya ampun maksud kamu barusan bilang aku suami kamu katanya ucapan ada doa ya siapa tahu siapa aku jadi doa beneran jadi kenyataan ini nggak salah maksud aku aku kayak lagi mimpi kayak nggak nyangka aja gitu langit sama bumi soalnya langit sama bumi jauh banget kamu langitnya aku buminya jempatnya kita sama-sama manusia yang penting bukan aku manusia kamu hewan yaudah enggak papa kita kita bareng-bareng kalau gitu biar aku aja yang Hai nembak gentleman dong ya udah tembak aja emang siapa yang menembak kamu aku cuma ngomong gitu kok biar kamu yang lanjutkan mbak ya sebenarnya Hai sejak pertama kali kita ketemu aku itu udah Hai merasa nyaman Hai ketemu sama mbak Adele Hai ini enggak bohong karena aku merasa beda aja Hai cinta pandangan pertama orang-orang bilang Hai dan sekarang aku pengen Hai mbak itu jadi istri saya Hai katanya kamu mau nembak aku bukan sebagai pacar Hai melainkan Hai sebagai istri Hai udah bukan waktunya main-main lagi di luar ekspetasi kalau gitu aku mau Hai kenapa jadi aku yang grogi ya saya udah buktikan sebagai laki-laki sejati Hai dan Hai selamat Hai selamat 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 apa selamat Hai Nggak tahu Kenapa sih Maksudnya Hai ya selamat datang di Hai kehidupan aku yang super konyol ini Hai konyol sekaligus buat hidup aku lebih menyenangkan kita jalan-jalan yuk Hai yuk Hai 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 Hai